Terima kasih sudah menonton Ketika mendengar perkataan veteran putra Onsu tentang orang tuanya Onyo sempat mengatakan orang tuanya sudah tidak ada Namun setelahnya, ia mengatakan kalau ayah dan ibunya masih ada atau hidup Tinggal ayah dan ibu saya Alhamdulillah masih ada Kata Onyo dilansir dari kanal Youtube NIT A TALK Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023 Mendengar perkataan Onyo, beberapa orang yang ada di studio pun Langsung tertawa Sementara Desta temapak tercengang dan kebingungan Desta langsung menanyakan maksud dari perkataan Onyo Maksudnya gimana tuh, tanya Desta Orang tua gak ada Ayah ibu ada, sambungnya Kemudian Onyo pun langsung menjelaskan apa yang terpikir olehnya Menurut Onyo, orang tua yang dimaksudnya adalah Yuk simak berita selanjutnya Musisi serta selebritis kenamaan Tanah Air Ikut memeriahkan malam puncak HAT SCTV 32 Extraordinari Yang disiarkan secara langsung dari studio 6 Mtech City Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023 Salah satunya penyanyi cilik Farel Prayoga dengan Bertran Beto Berkolaborasi dengan Bertran Beto, bocah asal NTT Berhasil menghipnotis penonton yang hadir saat membawakan lagu yang membuat dirinya tenar Ojo dibanding K Hampir semua penonton yang hadir bergoyang dan merekam aksi panggung Farel Prayoga dan Bertran Beto menggunakan gawai mereka Apalagi lagu tersebut saat ini sedang hit dan sempat viral di TikTok Sebagai teman duet, Bertran Beto berhasil membuat aksi panggung mereka menjadi luar biasa Bertran Beto juga memberikan kesempatan Farel untuk lebih menonjol di atas panggung HAT SCTV Tawa dan canda disajikan komika Kiki Saputri dan Marshall Widianto untuk lengkapi keseruan pemirsa Tidak hanya itu, ilusionis Demian juga dipastikan akan tampil dengan aksi yang menegangkan sekaligus memukau mata Rafi Ahmad, Omes, Astrid Tiar, dan Prili Latukonsina akan memandu gelaran terbesar dan terakbar dari malam puncak HAT SCTV 32 ekstraordinari ini Nama Betran Putra Onsu saat ini tengah ramai diperbincangkan Bocah itu menjadi viral saat diasuh oleh Ruben Onsu dan Sarwenda Belum lama ini, Betran Putra Onsu kembali memamerkan suara merdunya Tak sendirian, kali ini Betran Putra Onsu berduet dengan Pedang Dut Soimah Video penampilan Betran Putra Onsu dengan Soimah di konser tersebut bahkan menjadi trending di Youtube, menempati posisi kedua Betran Putra Onsu dan Soimah menyanyikan lagu Joko Tingkir karya NN Terlihat dari penampilannya semalam, Betran Putra Onsu begitu luwes dan menikmati duetnya bersama Diva Indonesia The Onsu family memang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia Keluarga yang beranggotakan Ruben Onsu, Sarwenda, dan Betran Peto ini kerap menjadi perbincangan di kalangan netizen Keharmonisan keluarga mereka selalu menjadi buah bibir netizen Seperti baru-baru ini, ketika The Onsu family berhasil menarik perhatian warganet dengan unggahan foto keharmonisan keluarganya Pada salah satu unggahan Sarwenda di Instagram, ia bersama dengan sang suami Ruben Onsu beserta sang anak angkat, Betran Peto tengah menjalankan ibadah di gereja Tampak ketiganya mengenakan pakaian sewarna, yakni setelan hitam Hal tersebut berhasil menjadi sorotan netizen Netizen pun turut berkomentar positif kepada keharmonisan keluarga The Onsu family itu Banyak yang memuji keharmonisan keluarga tersebut Semoga The Onsu family selalu diberi kesehatan amin, tulis komentar netizen Sukses terus bunda dan keluarga AA, timpal meter lainnya Pada keterangan unggahan tersebut, Sarwenda juga mengucapkan selamat berhari minggu untuk para pengikutnya Yang disambut hangat oleh para netizen Terima kasih telah menonton!